Hingga dewasa, aku masih menyukai Ludruk. Bahkan saat aku menjadi tentara, seringkali aku diminta menghibur teman-temanku. Kemampuanku melawak tak jauh berbeda dengan orang-orang ternama seperti Kadir atau Eko Srimulak. Namun perjalanan hidup menggariskan aku untuk tetap menjadi Anton. Pemain Ludruk tua di kota Surabaya. Bukan menjadi aktor komedi yang senantiasa menghibur di layar kaca atau layar lebar. Sejak kecil, aku menyukai kesenian Ludruk. Kesenian khas asal Surabaya yang memadukan tari, tembang, dan lawak. Dan aku turut mempopularkan kesenian Ludruk dan lawak di tanah air. Hingga dewasa, aku masih menyukai Ludruk. Bahkan saat aku menjadi tentara, seringkali aku diminta menghibur teman-temanku dengan tarian dan lawakanku. Namun saat itu, aku belum benar-benar serius terjun ke dunia seni. Tahun 1950, aku menikah dengan kekasihku, cinta pertamaku. Baru beberapa bulan kami menikah, aku yang bertugas sebagai anggota Batalion 711 Wirabuana diperintahkan ke Sulawesi. Meski berat, aku meninggalkan istriku. Baru saja bertugas sembilan bulan, aku mendapat kabar. Istriku sakit keras. Kami ketama pertama mati. Saya ingat itu. Saya siloksi istri saya yang pertama itu mati. Kami sekarang juga dianggap itu. Jadi ada kecil peran juga tugas dan cinta itu. Aku benar-benar merasa kehilangan. Dan aku pun memutuskan untuk keluar dari dinas kemiliteran. Dan memilih untuk menenangkan hatiku. Ternyata di tengah-tengah kegalauan hati, aku menemukan kembali duniaku. Saat aku mencoba mencari kerja, ternyata aku malah bertemu dengan salah satu grup ludruk di Surabaya. Aku pun mengasah bakat seniku. Aku tak pernah malu untuk bertanya pada seniorku. Aku juga tak pernah bosan untuk mencoba sendiri. Acara-acara sendiri. Kalau ada kendangan, no, 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 no. Sanjoknya di belakang. Terusnya, sama lihat yang merewek, apa namanya, mati. Oh, begitu. Ternyata di belakang. Ternyata di belakang. Terima kasih.